Akhirnya kita setuju, oke, dan Alhamdulillah, ibu saya juga maju, saya juga Alhamdulillah, jadi saya itu dua gitu Ustadz, dua, toko ibu saya, saya jalan. Itu beneran cuma lapak satu meteran gitu? Beneran Ustadz, mungkin banyak sih teman-teman yang menyaksikan ya, sampai suatu hari ada beberapa, ya saya mengalami gitu Ustadz ya, perlakuan-perlakuan. Orang teman-teman yang menganggap remeh gitu ya, ternyata dunia ini berputar, ternyata kita memang tidak boleh memandang orang itu dengan berburuk sangka gitu. Tetap aja terus pandang orang dengan baik, karena kita tidak pernah tahu kedepannya Allah buat seperti apa gitu kan. Nah jadi suatu hari itu banyak sekali Ustadz, pengalaman-pengalaman kekuatan sebuah kejujuran, kekuatan sedekah, itu saya rasakan betul gitu. Bagaimana dengan sekejap mata tuh, valyazdat, valyazdat, valyazdat itu terbukti. Masya Allah bertambah-tambah itu bener. Bertambah itu sangat terbukti. Pengalaman suatu hari ya, weird day gitu ya, suatu hari kayak kejadian tsunami itu Ustadz. Dalam bisnis kan pasti ada jatuh bangunan, itu lanjutan cerita tadi tuh Ustadz. Yang akhirnya saya ngontrak toko dengan bermodal, hasil dari nabung-nabung, nyimpen-nyimpen untuk tadi. Saya bilang, Pak Ajinya nanya, emang kamu mau ngontrak toko? Iya Pak Aji, tapi saya emang punya, tapi saya kayaknya gak mampu deh, saya udah nge-perduan gitu. Iya, 60 juta. Oh 60 juta. Apa itu 60 juta? Setahun? Setahun, oke itu 2 kali 2. Dan itu mahal tahun itu? Tahun itu mahal. Seperti semilir sekarang lah ya. Akhirnya Pak Ajinya bilang, emang punya uang berapa? Saya kayaknya punya uang 10 jutaan deh gitu, 10 jutaan. Oke, sini 10 juta, ini kunci. Uuh, serius? Masya Allah, semua tuh Allah mudahkan gitu ya Ustadz. Oke, sini 10 juta, ini kunci, kamu saya kasih waktu 3 bulan untuk melunasi. Dan dia percaya tuh? Dan dia percaya. Allah. Masya Allah, saya juga sepanjang jalan tuh saya takbir Ustadz. Saya takbir dari saya tuh. Saya nangis, ya Allah, begitu karuniamu gitu, saya nangis. Itu udah nikah belum? Udah, udah nikah. Udah nikah. Nah akhirnya, begitu saya buka Ustadz. Waktu itu pas kebetulan, alhamdulillahnya tuh kita buka pas mulebaran Ustadz. Mulebaran tuh kan lagi ramai. Lagi gencer-gencer, ya ya. Dan waktu itu memang perlu cerdas ya. Kita dalam bisnis tuh perlu cerdas melihat. Ini sekarang nih yang lagi dibutuhkan tuh apa. Sekarang nih yang lagi ini. Nah pas kebetulan kita waktu itu lagi produksi. Memang lagi tren banget gamis-gamis bahan jeans. Nah saya produksi itu waktu itu lagi tren kan. Gamis bahan jeans, telan muslim bahan jeans. Itu hari pertama saya buka toko Ustadz, itu omsetnya 20 juta. Hari pertama buka, langsung uang itu saya setorin ke Pak Aji yang punya toko. Saya datang, Pak Aji saya mau bayar toko. Kok buru-buru amat kan dikasih tempat 3 bulan. Gak apa-apa Pak Aji, alhamdulillah ada riski. Masya Allah. Nah itu Ustadz, selalu alhamdulillah gitu ya. Dan satu hal yang saya ingin bagi buat teman-teman pemirsa juga. Setiap kita mau buka usaha tuh saya selalu awali dengan sedekah dulu. Jadi sebelum saya buka besoknya, pagi ini-ini saya inilah ibaratnya. Sedekah tuh duluan. Sedekah tuh duluan. Di muka. Di muka, jangan nunggu banyak dulu baru sedekah. Sebelum buka malah. Belum buka, mulai dulu gitu ya. Maksudnya kita besok mau buka, oke hari ini kita mau ngajak makan anak yatim di berapa orang. Pokoknya seininya kita. Dan alhamdulillah itu benar-benar saya rasakan, oh iya gitu. Dengan sedekah, terus mohon ridho dari orang tua. Alhamdulillah semuanya Allah biar wancar. Jadi hanya gak sampai satu pekan, itu lunas. Biar uang kontak toko. Lunas. Akhirnya alhamdulillah. Dikasih waktu tiga bulan, seminggu beres. Asik pemirsa ya. Usaha kalau begini top ya. Tapi bisa gak pemirsa? Bisa. Caranya ikutin aja. Insya Allah. Ikutin aja bu Aisyah ya kan. Sedekahnya di muka. Cari anak yatim. Makan-makan. Senengin anak yatim. Gitu aja kak. Kayaknya semua orang bisa ya. Yang gak bisa mah yang gak mau kali ya bu Aya. Betul. Yang gak mau. Iya kan? Iya. Jadi saya juga satu, ada satu apa ya. Bukan filosofi mungkin satu pengalaman hidup saya sendiri Ustaz. Jadi suatu hari saya diminta bicara sama Pak Ustaz Nur Cahyo. Ustaz tau ya. Tau-tau ya. Saya minta bicara di suatu forum. Saya cerita bagaimana mulanya saya membuka usaha di kaki lima. Saya dikasih tempat sama adik saya tuh kaki lima saya gak mau isi karena gak ada yang beli. Gak ada yang lewat disana. Di samping WC. Yang terpikir saat itu adalah yaudah saya buka. Bismillah. Saya jalan gitu. Saya tidak pernah memikirkan. Oh ya WC kan bau. Ada yang lewat gak ya? Ada yang enggak. Tapi yang saya pikirkan saat itu adalah saya buka. Saya buka lapak gitu. Saya jualan. Bismillah. Dan ternyata setelah saya pahami kesini-sini semakin berusia gitu ya Ustaz. Saya pahami. Oh iya ya. Ketika kita ingin masuk hutan. Ternyata kita gak boleh mikirin. Eh gak ah jangan masuk hutan. Antara ada harimau. Ada singa. Ada ulur besar. Ada ingat. Gak usah. Gak usah pikirin itu. Masuk dan bayangkan. Oh iya di hutan itu kan udaranya segar. Oh oke. Di hutan itu pasti banyak pemandangan yang indah. Iya iya iya. Dan Alhamdulillah. Positive thinking kita kepada Allah. Keren. Membuat Allah berikan yang terbaik. Karena Allah kan sesuai dengan sangkan hambanya. Seneng banget. Seneng banget. Gitu. Kalau masuk hutan jangan mikirin singanya. Jangan mikirin macan nih. Tapi mikirin ulernya. Itu semua ada di Taman Sapari. Pokoknya mikirinnya apa ya. Udaranya segar. Udaranya segar. Pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus. Ngopi disitu enak. Apalagi pakai pisang goreng. Gak jadi diet. Jadi ibu Aisyah gak mikirin tuh. Bahwa lapaknya dekat. Wese. Wese. Ada itu enggak. Dan ternyata itu menurut Ustadz Nur Cahyo. Itu energi. Energi positif itu yang terus mengalir. Ketika kita berpikir positif. Pokoknya kalau kita positif. Jadi positif. Positif insya Allah. Apa yang ibu Aisyah kemudian dapatkan? Dari sana. Ya orang tanpa di ini itu. Kita gak pernah sangka gitu. Padahal saat itu Ustadz. Yang waktu itu saya mulai dagang tuh saya dagang duster. Dusternya pun duster minjem. Minjem. Karena waktu itu yang paling gampang dijual duster. Dengan harga murah dan kebutuhan sehari-hari. Kan mama itu gak pasti. Dan karena saya berpikirnya positif. Memang benar-benar Allah datang kan. Suatu yang positif terus. Ustadz datang orang. Belanja. Percaya dia belanja lima potong. Dan Alhamdulillah jadi langganan terus-terus gitu. Nah melihat postensi itu. Ibu saya yang punya lapak tapi di dalam gedung. Dia juga punya lapak tapi di dalam gedung. Yang artinya setingkat dari saya lah. Saya kan punya lapak tapi di. Ibu saya bilang. Udah deh kamu ini deh. Bantuin di toko orang tua sendiri. Ngapain gitu gitu kan. Nanti saya gaji kata ibu. Cuman lapak ibu saya tuh lebih ini lah mas. Lebih bergensi lah. Karena dia di dalam. Karena dia di dalam gedung. Dan dia konter gitu. Jadi ada tempatnya gitu. Kata ibu saya udah kamu bantuin aja di sini. Nanti digaji. Saya bilang saya gak usah digaji. Oke saya akan bantuin ibu. Saya gak usah digaji. Tapi beri saya kesempatan untuk buka lapak lagi di sampingnya. Gitu Ustaz. Jadi ini toko ibu saya. Pokoknya berkhidmat aja. Tapi di sampingnya boleh jalan. Boleh jalan. Tapi dengan produk yang berbeda dengan toko ibu saya. Akhirnya kita setuju. Oke. Dan Alhamdulillah. Ibu saya juga maju. Saya juga Alhamdulillah. Jadi saya itu dua gitu Ustaz. Dua. Toko ibu saya saya jalanin. Lapak saya juga saya jalanin. Lapak saya itu adanya di pinggir ini Ustaz. Di pinggir toko. Lift ada lift. Lift yang gak jalan. Lift yang mati. Nah disitu. Kita jalan. Ya udah kita jalanin aja. Alhamdulillah. Semuanya Allah. Dan tetap aja ada riskinya. Ada riskinya. Iya sih. Bener. Masya Allah. Bener. Dan kita pikir nih hari ini puncaknya. Ternyata besok ada lagi ya. Naik terus. Saya pikir nih hari ini. Ya Allah hari ini kok rame banget. Ya hari ini banyak banget. Saya pikir mungkin besok udah kali orang udah pada belanja semua hari ini. Tapi Masya Allah besok lain lagi yang datang. Iya sih bener. Jadi bener-bener Allah kirim gitu. Saya pernah pemirsa ada kejadian luar biasa. Ada ini cerita ya. Ada jemaah yang besoknya melebaran itu. Dia merasa udah selesai semuanya. Terus dia sedekah tuh. Jadi ya Allah sepoknya selama bulan puasa keuntungannya buatmu. Buat engkau ya Allah. Iya betul. Pemirsa sebelum saya sapa Jumer ya. Jadi kalau tidak Kak Umi mesti percaya kalau sedekah itu luar biasa. Masya Allah. Itu dia sedekah tuh malam takbiran. Bismillah besok lebaran ya Allah dia keluarin semuanya. Tahu gak apa yang terjadi pemirsa? Lebaran diundur. Nah. Nah iya kan emang begitu. Lebaran sama pemerintah diundur. Satu hari. Bahwa diputuskan bukan besok. Lusaknya. Lusaknya. Itu orang belanjanya itu kayak sebulan katanya. Masya Allah. Jadi keuntungan dagang yang hari besoknya buka itu. Itu ngelebihin dagang dia sebulan. Betul. Oke pemirsa kita sapa. Pemirsa Zoom. Oke. Disini ada Mustafa dari Kelaten. Ada Daegi dari Jakarta. Farida dari Bontang. Refi dari Blitar. Dan Ahmad Najimudin. Kita sapa siapa nih Kak? Kita ke Mas Mustafa kali ya. Iya Kelaten. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Wah. Apa kabar nih Kelaten? Alhamdulillah. Iya. Apa berita. Cerita. Yang bisa disampaikan nih Ustaz. Terkait dengan sedekah memang ya. Kelompok-kelompok pengajian saya kira udah kenal Mbak Isha ya. Karena suka membantu ya. Suka membantu. Gak apa-apa Mbak Isha. Inspirasi buat orang. Mbak Isha ini malu kalau disebut. Tapi saya bilang udah itu bagus buat contoh ya gak Pak Mustafa. Iya. Adalah beberapa temen itu bercerita ya. Sering diberi rutin. Bahkan masjid itu juga sebuah masjid di Jakarta. Saya mau hampir itu. Itu bercerita ini ada sejumat itu ada makanan gratis dari makanan padang. Rupanya di masjid itu setiap jurnal itu dapat kiriman nasi. Kerjasama dengan nasi padang di sebelah rumah. Katanya begitu. Jadi dia kiriman masjid itu rutin gitu. Baik. Iya. Terima kasih Pak Mustafa. Saya kira banyak yang kena Mbak Isha lah. Falsadegahnya saya kira kurang berkenal. Baik. Ya oke kita beralih ke Degi Jakarta. Ada Degi Jakarta di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak Degi gimana nih? Apa yang bisa diceritain? Oh. Kalau saya mungkin first impression yang terhadap. Saya manggilnya Umi Pak Ustadz. Jadi first impression itu yang saya lihat beliau. Walaupun saat saya kenal sudah berada pada posisi yang alhamdulillah. Seperti itu ya. Tapi saya lihat beliau itu seorang sosok yang masih tetap humble. Terlalu sederhana gitu. Gak berubah ya? Kenapa? Gak berubah ya? Iya. Baik. Terima kasih Bu Degi. Kembali ke Bu Aisyah. Apa yang bisa Bu Aisyah saranin terkait dengan sedekah? Kan banyak pedagang-pedagang nonton nih. Pedagang kecil, menengah. Apa yang bisa Bu Aisyah sampekan? Kalau menurut saya Ustadz. Sedekah tuh jangan hitung-hitungan. Pokoknya sedekah di saat lapang maupun sempit gitu. Karena saat pandemi gini Ustadz. Kan pasti banyak orang yang terdampak. Pasti apalagi dunia usaha. Tapi justru saat inilah ujian terberat. Kalau kita terus mau yakin gitu. Dengan sedekah itu pasti bertambah-bertambah-bertambah. Dan itu Alhamdulillah saya buktikan. Di saat-saat sulit seperti ini. Ketika orang semua ngeluh ini. Kita Alhamdulillah gitu. Tapi ya itu lagi. Niat kan tulis karena Allah ya. Bukan karena sedekah supaya nanti Allah kasih enggak juga. Terima kasih.